Pertanyaannya Kang Iyas tentang orang yang bersedekah minta dapat imbalan di dunia, apakah nanti di akhiratnya berkurang? Saya dapat informasi atau cerita tentang kecemasannya Al-Maghfullah G.H. Mahrus, di Mahrus Lirboyo. Sekalipun ini tidak saya dapat langsung dari beliau. Kata di Mahrus, Ya Allah, kok anugerah ini begitu berlimpah. Saya khawatir nanti justru di akhirat saya tidak kebahagiaan. Bagaimana tidak ke Mahrus, status sosial dapat, kealiman dapat, muridnya luar biasa banyak. Pejabat semuanya hormat, ditakuti, dikagumi oleh siapapun. Nah kata ke Mahrus, Ya Allah, kok anugerah yang berlimpah ini nanti saya justru tidak dapat kebahagiaan nanti di akhirat. Nah, tentang energi bersedekah. Jadi, ada analogi anak kecil ketika disuruh tertarik karena dia diiming-imingnya. Sana mandi, nanti dikasih permen. Anak kecil itu mau mandi. Nah, orang yang senantiasa mau melakukan karena ada spirit iming-iming sebetulnya, itu masih makomnya makom ibtida. Sama kayak orang, ah saya bersedekah supaya harta saya bertambah banyak, sebetulnya masih makom ibtida. Tetapi ada orang, nak sana sekolah, nanti kalau sekolah kasih sangunya besar, baru mau sekolah karena sangunya besar, ada iming-imingnya. Tetapi orang yang sudah merasakan lezatnya ilmu, nikmatnya ilmu, orang sudah tidak lagi tertarik dengan iming-iming. Malah iming-iming itu dianggapnya. Nah, saran saya justru bersedekahlah karena berkualiti, Kang Iyas. Ada pun nanti Allah ngasih bonus itu. Tetapi kalau pun Tuhan tidak dikasih di dunia, yakinlah bahwa pasti itu akan dikasih di akhirat. Karena kebajikan sekecil apapun di mata Allah itu dijamin tidak ada yang disiasiakan. Inna Allah hala yudhi'u ajral muhsini. Nah, sering sekali orang ragu dalam berbuat baik. Karena tadi, lagi-lagi irisan kepentingannya tadi. Supaya dapat untung, supaya dapat materi, supaya dapat penghargaan. Nah, kita masih kadang terjebak di iming-iming itu tadi. Berbuat baik ke seorang, ternyata dianya tidak berbuat baik, lupa. Makanya, orang sebetulnya akan jauh lebih hebat. Dia berbuat baik kepada orang yang justru dia benci kepada diri kita. Itu hebat, Kang. Coba ada orang yang kalau ke kita marah-marahin, nyemok om, buli. Tapi kita sedekahnya ke dia, ya hebat. Dibanding kita sedekah terhadap orang yang kita suka. Karena boleh jadi, kita tendensinya ada balasan. Wah, Kang, nyogok supaya dia baik? Enggak, Kang. Karena biasanya, orang kalau senantiasa terus dia mau membangun. Pokoknya gini prinsipnya, bersedekahlah. Toh Allah selalu melihat kebajikan kita. Dan di mata Allah tidak ada yang sia-sia. Artinya, jangan dipersempit. Kita ingin bersedekah supaya harta kita bertambah. Boleh jadi Allah tambahkan harta kita, tetapi yang lainnya dikurangin kan rugi juga, Kang. Jadi maksud saya, sudahlah Tuhan saja yang atur bagaimana yang terbaiknya. Karena begitu banyak orang yang hartanya diperbanyak, malah menjadi lengah. Bayangkan Korun, ketika lagi miskinnya, Kang. Ibadahnya luar biasa. Kata Korun, minta ijazah sama Nabiullah Musa. Saya ingin, kira-kira rezekinya jembar supaya saya bisa bersedekah, bisa bantu. Dikasihlah dan akhirnya Alhamdulillah. Hartanya berlimpah. Tetapi apa, Kang? Lupa, Kang. Karena orang itu hak-haknya pelupa. Maka ada anekdot, Kang. Kalau kita pernah ngasih monyet, makanan, maka monyet akan senantiasa mengingat kita terhadap yang pernah ngasih itu dalam waktu lima tahun. Tetapi kalau kita ngasih orang, itu diingatnya hanya satu bulan. Apalagi sering ngasih. Malah kebaikannya menjadi lupa. Ini kita baik, sering ngasih. Terus, coba ada sesuatu masalah saja. Itu kebaikannya bisa rontok, Kang. Kalau kita berharap balasan dari orang itu malah jauh lebih menyakitkan. Jadi, berbuatlah baik semata-mata berharapnya ke atas saja. Kalau bisa. Tetapi kalau belum bisa, enggak apa-apa. Dengan iming-iming daripada tidak melakukan. Jadi, bersedekah-bersedekah saja, enggak apa-apa. Ya Allah, supaya saya mau sedekah, supaya saya rezekinya bertambah, enggak apa-apa. Tapi, insya Allah, sedikit demi sedikit, bangun sedekahnya yang berkualiti. Bahwa, toh, Allah ngasih itu kan enggak pernah nuntut kita juga. Ya Allah sedekah ke kita oksigen. Apakah kita dituntutkan? Enggak kan. Allah ngasih sedekah kesehatan ke kita. Apakah juga nuntut? Enggak. Artinya, Tuhan sudah ngasih segala sesuatu dengan mahamuran.